Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin yang akan diselenggarakan tanggal 27 Juni 2018 mendatang, selain pasangan calon yang diwarning dan diawasi, para aparatur sipil negara atau ASN juga dihimbau dan mendapat pengawasan ketat agar tidak terlibat politik praktis. Hal ini ditegaskan Pejabat Bupati Merangin Husairi, keterlibatan unsur ASN di masa kampanye ini selain menciderai pelaksanaan pilkada, keterlibatan ASN juga menjadi permasalahan besar, mengingat ASN yang terlibat politik akan disangsi tegas sesuai dengan disiplin ASN. Tidak hanya untuk para ASN yang pegawai biasa, namun juga bagi para pejabat untuk tidak terlibat politik praktis, di mana campur tangan para ASN dengan terlibat langsung jelas menyalahi aturan kepegawaian dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dan ulah ASN yang tetap nekat, selain mendapat sanksi tegas juga berdampak buruk terhadap paslon dukungannya. Suratan edaran dari Menpan RB ditujukan kepada seluruh gubernur maupun bupati dan wali kota bahwa bagi ASN yang melanggar di dalam pilkada ini, baik itu dalam pelaksanaannya maupun di dalam kampanyenya, akan tidak sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sementara pemerintah Kabupaten Merangin mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat. Agar proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Merangin Juni 2018 mendatang bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gejolak di tengah masyarakat. InfoJambi.tv melaporkan. Terima kasih.